Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak ibu dan sahabat-sahabat anggota grup dimanapun berada jumpa lagi di channel kedai file paut pada kesempatan pagi hari ini saya akan menginformasikan adanya update update perbaikan di aplikasi era pot kurikulum mereka berbasis excel vba untuk jenjang paut versi 1 dan versi 2 menyesuaikan dengan capaian baru untuk jenjang paut dan era dengan nomor surat keputusan 032-H-KR-2024 bagi bapak ibu yang ingin mendapatkan file aplikasi ini yang merupakan anggota grup silahkan nanti chat saja melalui nomor WA saya tapi bagi bapak ibu yang merupakan non anggota grup bisa memesan di link deskripsi video ini baik bapak ibu dan teman-teman yang menjadi perbaikan di versi ini adalah penyesuaian dengan capaian pembelajaran yang baru yaitu melalui surat keputusan kepala badan standar perikulum dan asesmen pendidikan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi di nomor 032-H-KR-2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka nah untuk lebih jelas lagi disini kita bisa menyimak urayannya di salinan lampiran 1 disini disebutkan capaian pembelajaran fase fondasi di akhir satuan pendidikan anak usia dini di misalnya taman kanak-kanak kerodotel alfal kelompok bermain taman penitipan anak atau bentuk lain yang sederaca nah kemudian disini ada dijelaskan ya Bapak Ibu disini ada poinnya atau pencapaiannya dan di bawah ini adalah sub-elemen dari elemen utamanya seperti ini nah ini yang nanti akan kita aplikasikan ke dalam rapotnya seperti ini untuk jati diri yang baru kemudian untuk jumlah elemennya masih sama dengan versi yang sebelumnya hanya saya ini baru untuk isinya ya kemudian ini untuk yang ketiganya nah kemudian Bapak Ibu kita akan lihat untuk tampilannya jadi yang berubah itu adalah ini tampilan rapotnya masih sama Bapak Ibu yang beda hanyalah ada di sini saya perbaikan dari elemennya ya elemen ataupun capaiannya dan ini adalah yang Bapak Ibu lihat ini ini adalah sub-elemennya ya seperti ini untuk agama dan beri pekerti kemudian berikutnya ada nilai-nilai yang berjati diri ini elemennya capaian pembelajarnya tadi sudah ya kemudian ini untuk yang C dasar literasi rekayasa dan seni kemudian ini untuk format input nilai P5 jadi Bapak Ibu tidak ada yang berubah dari versi sebelumnya hanya saja ada perbaikan karena mengikuti capaian yang baru melalui sub-elemen ataupun elemen yang ada seperti itu nah hasilnya masih sama Bapak Ibu seperti ini cuma ada perbaikan di capaian pembelajarannya kemudian di bawahnya ada sub-elemennya ya di sini seperti ini ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gambarannya silahkan mudah-mudahan bermanfaat kita jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati